assalamualaikum hari ini saya buatkan tutorial cara merubah str menjadi regulator atau pengganti gajun yaitu str dengan enam kaki jadi nanti satu saya copot seperti ini bentuknya saya lepas salah satu tinggal lima kaki jadi yang pin 2 itu sama pin 4 kita congkel kita tarik ke atas jadi dua dan empat itu kita tarik ke atas terus kita tekuk supaya mudah untuk penyolderan jadi kita jangan ragu-ragu yang tiga itu yang dibawa terus yang dua itu kita putar menjadi satu kita solder bentuknya seperti ini nanti kita kasih atau kita beri R1 Ohm jadi sebagai pengganti ground supaya strom yang dikeluarkan itu bisa tenang nggak berdenyut jadi kita solder yang dua itu nanti kita beri satu Ohm Hai terus kita pecahkan kepalanya kita solder di bagian kolektor diberi timah sedikit supaya str ini bisa bekerja str ini bisa bekerja dengan maksimal sehingga bisa awet TV tidak menjadi cepat rusak jadi tentunya seperti ini jadi sudah saya beri kabel jadi poin-poin atau tempat-tempat yang sudah saya beri kabel itu sebagai penggerak supaya IC str ini bisa mengeluarkan tegangan dengan sempurna jadi sekarang saya solder jadi ini sebagai driver untuk mengerjakan IC str ini supaya mengeluarkan tegangan jadi jangan sampai ditutup atau di stop supaya kita banyak pengalaman jadi dengan adanya saya membuat tutorial ini ya sebagai pemula supaya para rekan-rekan yang mau belajar atau belum tahu bisa nyuntuh cara saya membuat yaitu regulator jadi seperti ini bentuknya jadi kita jangan ragu-ragu kita berubah dengan adanya saya membuat tutorial seperti ini sudah 100% berhasil jadi jangan ragu sekarang saya tes jadi sebelum saya tes ya jangan lupa untuk subscribe untuk menambah pengalaman bersama saya jadi kita sama-sama belajar jangan ragu jangan ragu jangan sungkan untuk bertanya atau komen jadi mainboard plus PSU nanti saya tes apakah strom yang dikeluarkan ini betul-betul sempurna 12V setelah ternyata ada 12V jadi tutorial saya sudah berhasil untuk pemula atau yang mau belajar sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati